Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Wanita cantik ini rela cerai demi hidayah Islam, langsung temukan kedamaian. Wanita cantik asal Ponorogo ini rela berpisah dengan suaminya demi hidayah Islam yang diterima. Ia memilih merelakan semuanya, sebab percaya bahwa inilah yang terbaik dan keluar dari kesedihannya. Ia bernama Susi Wahyu Kristina. Awalnya dia merasa hidupnya tidak terarah dan selalu diambang kebimbangan. Sampai-sampai Susi pergi ke psikiater untuk memeriksakan kejiwaannya. Susi mengatakan dirinya tiba-tiba suka menangis tanpa sebab. Parahnya lagi, dia sampai kesulitan tidur selama dua hari dua malam. Hal itu sangatlah mengganggu kehidupannya, karena perasaannya resah dan gelisah. Jadi dua kali dua puluh empat jam, saya enggak bisa tidur. Yang akhirnya saya memutuskan untuk ke psikiater, kata Susi seperti dikutip dari kanal YouTube Hidayah Tuloh. Dirinya merasa selama ini Tuhan tidak adil kepadanya. Ia berpikir percuma hidup jika akhirnya selalu tidak terarah. Pernah juga terlintas ingin mengakhiri hidup, karena tahu keadaan jiwanya kian tidak terkendali. Hingga akhirnya Susi mendapat pencerahan dan mulai mengenal Islam. Namun sayangnya keluarganya, termasuk suaminya, tidak bisa menerima jika dirinya ingin mengenal Islam lebih dalam. Susi merasakan kedamaian ketika berada di lingkungan Muslim. Sebab selama ini dirinya tidak pernah merasakan kedamaian dan selalu dihantui keresahan. Bahkan, sampai cekcok dengan sang suami, berujung perceraian, karena tidak sejalan soal agama. Memang tidak ada damai waktu itu. Akhirnya saya berpikir, yang saya cari apaan sih? Kok hidup saya kayak gini ya? Gitu. Berarti saya enggak ketemu itu yang namanya damai, terangnya. Sampai akhirnya Susi memutuskan mengucap dua kalimat syahadat, didampingi temannya. Ia juga langsung belajar sholat. Itulah tadi kisah mu'alafnya Susi. Allahualambisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.